Oke, selanjutnya kita mau bikin sambal calok ataupun sambal terasi. Kita pakai cabai yang ini aja ya, cabai besar namanya, cabai besar. Kita nggak pakai cabai keriting ataupun cabai setan. Yang pertama terasinya akan kita bakar dulu di kompor. Seperti itu. Proses pembakaran terasi. Kita pakai terasi udang ya, yang biasa harga 500 rupiah. Selanjutnya untuk cabainya kita udah bersihkan dan kita cuci. Kita pakai cabai yang besar-besar seperti ini. Dan cabai rawit dan tomat 2 biji. Ayo, tumbuk yuk. Tumbuk. Langsung. Kasih garam sedikit. Sedikit aja garamnya. Ntar kepedas keasinan udah yuk. Nah, inilah dia. Cep ayu. Dia mau bikin sambal terasi. Ini gadis desa. Ini bunga desa yang cantik. Bentar lagi mau menikah katanya. Jadi dia mau belajar bikin sambal dulu. Yuk, lihat sini yuk. Yuk. Ayo, dia nggak mau lihat. Malu dia. Aduh, bau terasinya. Terasinya juga udah matang. Nangis ya, ini untuk sambal. Ternyata bikin sambal itu sampai halus agak susah ya. Sini gantian yuk. Bawa yang numpuknya yuk. Sini yuk. Cara numpuknya, saya mau belajar numpuk dulu ya. Tadi cip ayu yang numpuk sekarang saya. Ini udah kerjaan saya dari dulu numpuknya nih. Tapi sampai halus numpuknya. Licin, jadi susah halusnya. Jadi yang harus halus itu ternyata itu bijinya ya. Bukan kulitnya. Kulitnya itu gampang. Ngomong, mau tengah, mau ngomong. Dan itu tahu-tahu saja. Ketengah sini yuk. Ketengah sini. Di situ saja. Di situ saja. Hanya tengah ayah kutak tuh. Nah, sini. Sambalnya. Terus kita tambahin cabai rawitnya. Biar tambah pedas. Sepedas ucapan. Sepedas ucapan saya. Sama orang-orang. Cik. Nah, kita sama Cika sekarang. Dia lagi ngupil. Setelah dia halus, nanti kita masukin terasinya. Nah, ini semua. Semua. Apa? Setengah. 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 Ini terasinya kita masukin satu-satunya. Cemplungin aja di sini. Biar siap. Ini mah belum begitu maaf. Aduh, kayang-goyang. Memang udah matang ya terasi itu tengarnya ya. Jadi tinggal manasin doang. Nanti, udah agak halus. Baru kita, nih kayak gini nanomboknya tuh. Bisa enggak nih ya. Jangan disangka, seorang laki-laki tuh gak bisa bikin sambal. Sambal. Sambal caluk. Nah, terus tomatnya langsung kita potong. Dua. Dua ya. Dua cukup ini? Cukup. Seperti ini. Kita tekan ya sampai keluarin tenaga yang kuat. Ini kita pakai tomat biasa. Biasanya sih kita pakai tomat yang cherry. Tapi, kebetulan tomat cherry-nya itu lagi kosong. Teg, orang enak saya juga. Ini suka tomat, tomat. Kita pakai tomat yang biasa aja. Seperti ini. Cerut nih ya, ya mungkin sambal. Nah, kita balik, agak susah. Nah, ini untuk tomatnya kulitnya ini harus halus ya. Biar enak. Ini udah halus ya untuk sambalnya kita wadahin di tempat yang sudah disediakan. Nih, sambalnya sudah jadi. Ini adalah sambal caluk mentah. Nah, kita taruh di sini wadahnya. Wih, mantap. Pokoknya, mah. Terima kasih yang sudah. Sini, Jum. Sini, kita ke sini. Nah, sini. Terima kasih ya. Ini tutorial cara membuat sambal mentah. Sambal caluk. Kalau kata orang semendoh. Kalau kata orang hilir atau orang mudiran. Sambal apa ya. Sambal biasa aja sih katanya. Disusah juga untuk bilang ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuhu. Warahmatullahi wabarakatuhu. Warahmatullahi wabarakatuhu. Warahmatullahi wabarakatuhu. Warahmatullahi wabarakatuhu. Warahmatullahi wabarakatuhu.